Matan Kapolda Sumatera Barat Irjente di Minahasa menggunakan sejumlah istilah untuk menjual narkoba jenis sabu di Jakarta. Istilah yang ia gunakan antara lain, galon, invoice, hingga sembako. Istilah itu digunakan untuk menggantikan kata sabu-sabu guna menyamarkan transaksi barang haram tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Linda saat bersaksi dalam sidang narkoba Teddy Minahasa pada Senin 27 Februari 2023. Sebelumnya, Linda juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ia mengaku bahwa istilah-istilah tersebut kerap digunakan Teddy selama berkomunikasi soal pengiriman sabu dari Sumatera Barat ke Jakarta. Istilah saya kalau chat dengan terdakwa. Saya itu istilahnya sembako, invoice, dan galon. Itu istilah saudara? Istilah. Sembako daripada, invoice, atau galon? Yes. Kalau itu saudara sebut berarti sabu-sabu lah itu? Sabu-sabu, ya. Hebat sekali istilahnya, nggak meragukan ini. Iya, sembako dari padang. Baik, kemudian, satu lagi. Ada perintah dari saudara untuk cari lawan. Lawan itu maksudnya siapa itu? Lawan itu istilahnya pembeli. Pembeli sabu itu. Ini awalnya istilah ini dari siapa? Tidak, Pak. Linda mengaku, ia juga sering menggunakan beberapa istilah serupa saat melakukan transaksi dengan kaki tangannya di Jakarta. Sebelumnya, Irjen Teddy disebut memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkoba jenis sabu dari hasil pengungkapan kasus. Tujuan penyisihan barang bukti sabu itu untuk ia jual kembali. Awalnya, Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan sabu-sabu sebanyak 40 kilogram. Namun Teddy diketahui memerintahkan anak buahnya untuk menukar sabu yang akan dimusnahkan dengan tawas. Lantas, hal itu pun terungkap saat Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus narkotika. Dilaporkan, sebanyak 1,7 kilogram sabu telah diedarkan, sementara 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas. Kini, Irjen Teddy Minahasa terancam maksimal hukuman mati atau paling lama penjara selama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!